Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Jawa Timuran lagi Yaitu Lontong Kupang Khas di Doarjo, Jawa Timur Lontong Kupang ini berbahan dasar Kerang kecil yang biasanya ada di daerah Jawa Timur Dan aku juga bikin Pelengkapnya adalah Lento Singkong Dan juga Sate Kerang Bikinnya gampang, buat yang penasaran Gimana aku bikinnya, langsung aja ikutin videonya Sampai selesai ya Nah disini aku mau bikin Kuah kupangnya terlebih dahulu Bahan-bahan yang kita butuhkan Ada 1 kilo kerang kupang Jadi ini kerangnya seperti ini ya teman-teman Kecil-kecil, disini kerangnya sudah aku cuci bersih ya Dan kemudian Untuk bumbu kuahnya, aku pakai Kurang lebih 12 siung bawang merah 10 siung bawang putih 1 ikat daun bawang, sudah aku potong-potong Kemudian ada 1 sendok teh Merica bubuk Lalu ada gula merah Yang sudah aku sisir Ini kurang lebih 1 sendok makan Kemudian ada garam Penyedap Dan Kaldu sapi bubuk Nah untuk takarannya ini sesuai selera ya Kemarin aku gak takar Jadi aku icip-icip aja gitu rasanya Kemudian tak lupa ada bawang putih goreng Nanti kita buat taburan di kuahnya Untuk cara membuatnya Kita akan potong-potong dulu Semua bumbunya Ini pisaunya aku pakai dari Adilife Super tajam banget Tujuannya dipotong-potong Agar bumbunya itu halusnya merata ya teman-teman Dan gak berat gitu kerja mesin blendernya Blender yang aku pakai ini juga dari Adilife Yang glass electric blender Set IL 220A Kemudian kita haluskan ya bumbunya sampai halus Kemudian kalau sudah halus Kita akan tumis bumbunya Masukin secukupnya minyak Lalu kita tumis bumbu halus tadi Sampai benar-benar mateng Frypan yang aku pakai ini juga dari Adilife Dan juga sepatulanya ya teman-teman Masukin garam Biar bumbunya itu gak gampang gosong gitu teman-teman Masukin juga lada bubuk Tumis bumbunya sampai benar-benar mateng Nah kalau bumbunya udah hampir mateng Kita masukin daun bawang tadi Yang sudah kita potong-potong Tumis sebentar Bareng bumbunya Nah kalau sudah Ini udah mateng ya teman-teman Bisa kita matikan api kompornya Kemudian kita jangan lupa untuk didihkan 2 liter air Kalau airnya udah mendidih Kita bisa masukkan Bumbu tadi yang sudah kita tumis Masukin aja semua bumbu ke dalam airnya Ini wangi banget Aromanya ya teman-teman Kemudian masukin juga kerang kupang tadi Yang sudah kita cuci bersih Masukin bareng ke air kuahnya ini ya Masukkan sampai selesai Dan kita masak sampai kuah kupangnya ini Benar-benar mateng dan juga tanak Oke ini kerangnya sudah masuk semua Selanjutnya jangan lupa untuk masukin Sisa seasoningnya ya teman-teman Koreksi rasa sampai rasa pas Tuh hasil kuahnya itu seperti ini Masukin juga dengan gula merah Atau gula jawa Koreksi rasa ya teman-teman Apabila ada yang kurang garam Penyedap boleh ditambah sekarang Masak terus sampai benar-benar tanak pokoknya ya Kuahnya dan juga kerangnya itu mateng Jangan lupa taburi pakai bawang putih goreng Kalau udah seperti ini Kemudian aku masak Dengan api kecil Terus aku tutup biar makin tanak Selanjutnya aku mau bikin lontos singkongnya Disini ada kurang lebih 500 gram singkong Yang sudah aku serut kasar seperti ini Lalu untuk bumbunya Aku cuma pakai bawang putih Sedikit ketumbar Kemudian ada kencur, garam, dan daun jeruk ya teman-teman Kita haluskan bumbunya ini Kalau sudah halus Kita ambil bumbunya Lalu kita campur ke dalam singkong tadi Yang sudah kita serut Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung beras Dan kita aduk Sampai bumbunya itu tercampur ya Lalu kita kepal-kepal Bentuk bulat seperti ini Boleh diperas, boleh tidak ya teman-teman Nah selanjutnya bisa langsung kita goreng Lontonya ini sampai kering ya Jangan dibolak-balik Agar tidak gampang hancur Selanjutnya aku akan bikin sate kerang Untuk bumbunya ini gampang Cuma bawang merah, bawang putih Daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan sedikit jahe Kalau dirasa kecepatan Nanti resepnya aku akan tulis di deskripsi ya Selanjutnya kita akan panasin minyak Tumis Bumbu tadi yang sudah kita bikin Sampai benar-benar mateng Kalau sudah kita bisa masukin kerang kupas tadi Sudah kita cuci sampai bersih Tambahkan sedikit air Kasih sedikit kecap manis, garam, dan penyedap Koreksi rasa sampai rasa pas Kemudian kita tunggu sampai bumbu meresap Dan airnya menyusut ya teman-teman Kurang lebih hasilnya akan seperti ini Selanjutnya kita tunggu dingin Baru kemudian kita bisa tusuk-tusuk Di tusukan sate Nah kita balik lagi ke kuah kupangnya Ini sudah benar-benar mateng Rasanya juga sudah enak Dan Alhamdulillah ini dia Semua pelengkapnya sudah selesai Aku bikin ya teman-teman Ada sate kerang untuk pelengkapnya Lalu tentu saja ada lontong Karena namanya kelontong kupang Kemudian disini ada petis kupang ya teman-teman Jadi pakai petis yang khusus untuk kupang Dan petis hitam sedikit Lalu ada kuah kupangnya Seperti ini sudah enak banget Masih ngebul Dan juga untuk pelengkap lain Untuk penyajiannya jangan lupa siapkan Bawang putih sudah dikupas Cabai rawit merah Lentong singkongnya Bawang putih goreng Dan jeruk nipis Yuk langsung aja kita eksekusi ya Untuk penyajiannya siapkan piring Masukkan 1 siung bawang putih Secukupnya cabai rawit Kemudian kita haluskan ya teman-teman Seperti ini Lalu kalau sudah kasih bawang putih goreng Kemudian tambahkan dengan petis kupang Dan juga petis hitam sedikit aja Kalau teman-teman mungkin Tidak ada petis kupang Boleh diganti pakai petis madura itu ya teman-teman Kita aduk dan ratakan Seperti ini Lalu Kalau sudah tercampur Masukkan perasan jeruk nipis Aduk rata lagi Kalau sudah Kita akan kasih kuah kupangnya sedikit Aduk Lalu kita langsung aja kasih Dan tata lontong tadi Yang sudah kita siapkan Tata di atas piring ya Kemudian kita kasih lentos singkongnya Kita remes-remes seperti ini Dan kalau sudah bisa langsung aja Kita siram pakai kuah kupang Wow ini enak banget teman-teman Beneran seenak itu Bikin nagih Mirip banget sama yang dijual-jual Kalau sudah disiram pakai kuah kupang Pelengkapnya Kita akan kasih sate kerang Taburi pakai bawang putih goreng Dan udah selesai deh Lontong kupangnya Udah siap kita nikmati Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya Lontong kupang Hasidu Arjo Jawa Timur Sudah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Segar gitu Gak kalah sama yang dijual-jual Rasanya enak Mirip Jadi teman-teman Yang mungkin lagi ada di luar Jawa Timur Kangen sama masakan ini Bisa langsung re-cook resep aku Ini di rumah ya Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka Sama video aku Jangan lupa Untuk klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke suruh social media Yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya